Ya, dua tersangka produsen 70 ribu SIM card teregistrasi untuk kejahatan cyber akhirnya diamankan tim di Reskrim Mumpolda, Jawa Timur. Modus yang dilakukan para tersangka dengan membeli data kependudukan secara online. Sepak terjang dua tersangka berinisial NF dan MN yang telah memproduksi sekaligus menyalurkan 70 ribu kartu SIM seluler teregistrasi akhirnya berakhir setelah dibekuk oleh petugas Dit, Reskrim, Mumpolda, Jatim. Dari tangan tersangka, polisi mengemankan barang bukti berupa kartu SIM dari empat operator seluler yang siap edar dan diduga untuk melakukan tindak kejahatan cyber. Selain kartu SIM, polisi juga mengemankan belasan telepon genggam, router wifi, hingga modem pole. Sementara modus yang dilakukan para pelaku adalah dengan membeli ribuan data kependudukan orang lain secara online untuk selanjutnya diregistrasi dengan alat modem pole. Kasus jual-beli data kependudukan dan kartu SIM teregistrasi ini menjadi salah satu fokus kepolisian dan akan terus dikembangkan. Kartu-kartu ini disinilah awal daripada semua kejahatan yang dilakukan di dunia cyber, dimanapun di seluruh dunia. Jadi melalui kartu ini, ini sudah bisa kejahatan-kejahatan semuanya. Makanya kami dari Jawa Timur di awal tahun, ini terus mengungkap kejahatan-kejahatan. Ternyata kami bisa mengungkap penggadaan nomornya, bahkan ada dijual di online, di online shop. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap empat orang tersangka lain sebagai pengguna kartu untuk kejahatan cyber. Dari proses pengembangan inilah, polisi kemudian mengetahui adanya tindak jual beli kartu SIM teregistrasi. Dari Surabaya, Haritam Bayong, AINews, Maporkar.